Intro Semangat dan gaya hidup kalangan urban tidak pernah terpisahkan oleh hal-hal baru dan modern. Dalam memilih mobil misalnya, kalangan urban lebih memilih mobil dengan wansa sporty dan mampu di semua medan. Untuk menjawab keinginan tersebut pada tahun 2006, Toyota Rush hadir dan mampu menjawab kebutuhan 250 ribu konsumen di Indonesia. Kini PT Toyota Astra Motor kembali meluncurkan All New Rush dengan penampilan sama sekali baru, namun tetap mempertahankan DNA sebagai kendaraan real SUV. Tidak tanggung-tanggung, All New Rush dengan desain yang lebih modern, sebagai representasi semangat dan gaya hidup kalangan urban dengan nuansa sporty dan kini telah hadir di Wira Toyota Palangkaraya. Mobil dengan desain talk and dynamic, tangguh dalam menghadapi setiap rintangan ini, akan launching perdana pada Rabu 17 Januari 2018 di halaman Megaton Square Metos Palangkaraya. Wira Toyota Palangkaraya optimis dengan eksterior yang didesain untuk style yang lebih tinggi, kualitas interior yang lebih baik, pemilihan mesin dengan teknologi terbaru, serta fitur keamanan yang lengkap, Toyota All New Rush mampu menjawab kebutuhan konsumen di Palangkaraya dan sekitarnya. Ya, jadi pada hari ini Wira Toyota Palangkaraya kita mengadakan press conference. Tujuannya adalah kita ingin mengendalkan ke masyarakat ataupun konsumen kita di Palangkaraya melalui teman-teman media untuk bisa mengenal lebih produk terbaru dari Toyota, yaitu All New Toyota Rush. Nah, pada hari ini memang eksklusif kita panggil teman-teman media untuk bisa mencoba terus merasakan bagaimana ketangguhan dari raster baru. Nah, harapan kita memang produk terbaru ini adalah produk backbone kita yang kedua selain Avanza dan Magia sama Arya. Jadi kita bisa kelasnya itu dulu, harapannya dengan fitur yang lebih baik, yang lebih lengkap. Terus yang harga juga terjangkau, boleh dikatakan harganya kan sama dengan tipe ras sebelumnya. Harapan kita produk ini bisa diterima masyarakat dengan harga yang terjangkau, dengan fitur yang lebih lengkap. Kita akan rencana launching itu di tanggal 17 Januari, itu di halaman parkir Metos, mulai jam 6 sampai jam selesai. Terima kasih telah menonton!